Presiden Joko Widodo memantau pembangunan infrastruktur kawasan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur. Presiden menilai pembangunan infrastruktur berjalan baik, sehingga Presiden optimistis upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 akan digelar di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo saat meninjau proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, mengatakan sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pengembangan jalan, serta akses jalan berjalan baik. Presiden juga mengatakan pengembangan lahan untuk kawasan kantor, kementerian, dan gedung wakil Presiden dalam proses persiapan. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya jalan tol dari Ibu Kota Nusantara ke Balikpapan. Presiden pun optimistis upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 dapat digelar di Ibu Kota Nusantara. IKN betul-betul sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kita harapkan ini terus bergerak. Presiden memastikan kemajuan pekerjaan secara keseluruhan dapat terlihat pada bulan Januari 2023 mendatang. Presiden pun berharap pembangunan wilayah Ibu Kota Nusantara akan terus berjalan dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih telah menonton!